Berkaitan dengan pengembangan tindak-tindak korupsi, kasus pengadaan penyediaan infrastruktur BDS Koji, bagi satu sampai dengan lima. Tapi pada prinsipnya, dua perkara yang kita kembangkan tadi, intinya berbeda dengan kasus induknya. Kalau di kasus induknya itu terkait dengan tindak-tindak korupsi, pengadaan proyek penyediaan BDS, dua pengembangan perkara terkait dengan upaya-upaya di luar perkuatan tersebut. Itu kenapa beberapa saat yang lalu kami sampaikan, khususnya terkait dengan isu 27 dan dulu saya sampaikan bahwa ini perkuatan yang berbeda. Kalau kami melihat satu peristiwa hukum itu dibatasi oleh ruang dan waktu, tempat dan waktu tindak-tindak itu dilakukan dan selesai, kapan. Sehingga ada batasan perkuatan yang berbeda. Nah, terkait dengan dua perkara tersebut, benar kemarin pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023, sekitar pukul 9 pagi, tim penyidik Kejaksaan Agung Bidang Tindak-Tindak Khusus, setelah melakukan penangkapan upaya paksa, upaya paksa terhadap saudara SDK. Hal itu kami lakukan mengingat setelah mencermati pengembangan hasil penyidikan dan dinamika yang terjadi di persidangan, setelah kami pastikan bahwa keterangan-keterangan tersebut relevan, dan upaya-upaya mencari alat bukti lain juga mulai kami temukan, sehingga pemanggilan-pemanggilan terhadap yang bersangkutan tidak juga dihadiri. Maka untuk percepatan penahanan perkara, kami lakukan upaya paksa. Selain upaya paksa tersebut, tim juga melakukan pengelidahan dalam rangka untuk memperkuat bukti yang ada. Beberapa barang kita lakukan pengelidahan, termasuk juga perangkat elektronik, beberapa perangkat elektronik dan beberapa surat kita kembangkan. Nah, selanjutnya yang bersangkutan, kita lakukan pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Surabaya. Dari hasil pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Surabaya, Jawa Timur, tim menyimpulkan banyak persangkutan layak untuk dipawar ke Jakarta, dan selanjutnya kami lakukan penangkapan. Setelah Badi Jakarta sekitar pukul 10 malam, dilanjutkan dengan pemeriksaan intensif, dan sekaligus kita lakukan pemeriksaan terhadap saksi lain yang kita temukan berdasarkan hasil pengembangan pemeriksaan terhadap saksi lain yang bisa dapat ditarik kesimpulan, terdapat cukup alat bukti, sehingga saudara SDK ini segera kita tetapkan sebagai tersangka, dan selanjutnya kita lakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salimta, Jaban, Kejaksaan Agung. Yang bersangkutan diduga melanggar ketentuan Pasal 15 atau Pasal 12B atau Pasal 5 Ayat 1 Atau Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang TPPI. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, barangkali akan bertanya. Terima kasih. Rekan-rekan media ya, SDK ini banyak yang menanyakan kepada saya, apakah statusnya, apakah dia adalah pegawai dari BPK atau tidak, saya sampaikan bahwa yang bersangkutan adalah swasta murni yang berasal dari Surabaya. Apakah ke depannya kasus ini bersinggungan dengan BPK atau tidak, tentu teman-teman penyidik sampai saat ini sedang mendalami. Di garis bawah ya, apakah bersinggungan dengan teman-teman BPK atau tidak, ini sedang didalami oleh teman-teman penyidik pada jam bisus. Semua ke depan juga akan kami sampaikan ketika ada suatu perkembangan. Saya tambahkan lagi sekali terkait dengan Edward, ini juga Pak yang menanyakan ke saya, dengan penerimaan uang 15 miliar ini. Kenapa Edward ini dikenakan pasal-pasal gratifikasi dan pasal-pasal penyuapan, karena status Edward ini juga ada sebagai seorang pegawai negeri, dapat bersamakan dengan itu. Edward ini juga sebagai komisaris BPT Pupuk, WMN, statusnya ya. Dan ini sampai saat ini juga kita dalami aliran dana 15M ini kemana saja. Dan saya nyatakan di sini, bahwa clear tidak ada hubungan dengan teman-teman penyidik di jam bisus kejaksaan agung Republik Indonesia. Dan akan kami lakukan pelitian terus, perkembangannya juga terhadap Edward Utahian ini. Rekar-rekan ada yang danyakan? Silahkan. Di depan. Ini perkara terpisah. Sampai sejauh mana siapa-siapa saja yang terlibat di dalam pusaran peristiwa hukum ini. Tapi tentu saja kami tidak bisa gegabah menentukan dan mengambil sikap sebelum kami memiliki alat bukti yang cukup. Peristiwa hukum ini berbeda dengan peristiwa hukum korupsi yang lain. Karena ini terkait dengan penyerahan sejumlah uang, sehingga alat bukti yang kami butuhkan itu harus tepat. Ini ada sedikit tantangan bagi kami untuk bisa merekonstruksi ulang mosek-mosek yang terpisah. Beberapa saat yang lalu kami sampaikan, alat bukti saksi saja tidak cukup. Kami masih membutuhkan alat bukti lain supaya menimbulkan keyakinan pada kami. Kekhawatiran kami juga terbukti. Beberapa saat yang lalu ada saksi yang mencaput keterangannya dan itu bisa saja terjadi. Oleh karena itu, kehadian-hadian masih sangat perlu kami butuhkan dan langkah-langkah hukum kami kenapa sudah muncul di persidangan kok belum kami sikapi itu sebenarnya hanya sekedar strategi penyidikan, strategi pengungkapan kejahatan. Mungkin itu yang saya sampaikan. Jadi begini ya, saya tegaskan lagi, kita tidak gegabah karena ada salah satu saksi ketika diajukan ke pengadilan tidak mengakui keterangannya yang ada di penyidik. Salah satunya, yaitu saya sampaikan aja ke sini atas nama WNW, sehingga kita kenakan pasal 2 Sabtu. Setelah lakukan persidangan, kita lakukan penangkapan kepada yang bersangkutan dan kita proses dan sampai saat ini masih dalam proses penyidikan. Ya itu tegas maksudnya Pak Dedik seperti itu. Silahkan. Saya ada dua pertanyaan. Yang pertama kan di bidang sidangan ini ada nama wawah-wawah-wawah yang menjadi kurian. Kalau di serai Yohan ini, maka iya untuk dia sendiri uang sebesar sebesar di bawah ini, Pak? Silahkan Pak Dedik. Terima kasih. Semua kami cermati dan pasti kami tindak lanjuti. Bahwa belum bisa kami tarik kesimpulan, dan itu karena secara teknis pembuktian masih belum cukup. Mengenai apa, siapa, apakah sudah diperiksa atau belum dan sebagainya, kami selalu melihat urgensi dan kami harus memanggil itu harus diperhitungkan untung ruginya. Siapa dulu yang harus saya periksa, untuk apa dia saya periksa, apa yang harus saya tanyakan, tidak bisa serta-merta demikian. Jadi ada urut-urutannya, teknisnya ada. Sehingga ketika yang bersangkutan kita konfirmasi, sudah tidak bisa mengelak. Kita memanggil itu tidak bisa sembarangan. Jadi itu bagian daripada strategi penyidikan. Kita tidak sampaikan di sini mana yang harus dipanggil, mana yang harus dicekal, makanya. Apakah dua orang ini bagian yang dicekal? Apa namanya? Dan EH ini bagian dari orang yang dicekal. Yang empat orang kita ajukan. Iya. Tapi yang dua orang, kami sembunyikan dulu. Ini bagian daripada strategi penyidikan yang kita lakukan di Jambir Susu. Perjo. Nanti tengah-tengah. Ini kayaknya perempuan semua yang banyak. Pendekar semua perempuan. Terima kasih. Yang kedua itu ya. Jadi titik tekannya itu adalah Yang kedua, apakah di situ ini kok sudah lama-lama banyak yang ngomongin kenapa sampai saat ini belum ada tindakan. Silahkan Pak Dendrik. Terima kasih. Yang jelas ini kan masih awal penyidikan terhadap saudara SDK. Kami masih harus memastikan alat bukti kami yang lain. Pengembangan, tadi sudah saya sampaikan, pasti akan dilakukan. Penelusuran pasti akan dilakukan. Pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terkait, yang ada urgensinya dengan pembuktian, pasti kami akan tindak lanjut di. Mengenai kapan dan siapanya itu nanti itu setelah kami lakukan pendalaman-pendalaman yang lain dulu ya. Tuh, terkait dengan Menpora, sejauh mana penyidikannya tentu saja kami tidak bisa menyampaikan dalam kesempatan ini. Meskipun tadi sampaikan saksi-saksi sudah berkeseruan satu sama lain. Kembali saya ingatkan bahwa kami tidak hanya membutuhkan keterangan saksi, kami membutuhkan alat bukti yang lain. Rangkaian alat bukti ini harus mampu meyakinkan penyidik bahwa peristiwa itu benar dan pelakunya adalah si A atau si B. Kalau kami tidak yakin, kami juga pasti masih akan mendalami. Hal itu juga yang dibutuhkan di persidangan. Dua alat bukti ditambah keyakinan hakim. Jadi itu ya, jadi sudah jelas Pak Dedit menyampaikan, ini perkara tidak diam saja ketika sudah cukup bukti akan dikembangkan terus. Sejak awal saya sampaikan bahwa bagaimana aliran-aliran dana ini Pak, banyak wartawan menanyakan ke saya. Maka dari itu sudah terjawab ya, sudah beberapa orang ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan aliran-aliran dari perkara BTS 4G. Silahkan. Pak, saya mau mengatakan dua perkara yang pertama, kan sebut di jadikan terkait, kali ini di beda-beda rumahnya dari utama di Surabaya ini. Jadi, masalah yang dibutuhkan juga, apakah ada benar-benar yang memuatkan dia, tidak ada di utama-tama. Dan yang pertanyaan kedua, di tempat yang dibutuhkan, dalam melihat tertulis pendapat, uang satu tiga dari terdapat di uang yang kawan, soalnya ini, uang pas itu dibutuhkan dalam terangkat apa. Sama satu lagi mungkin Pak, saya tersangka itu, ya. Terima kasih. 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 Kembali saya tegaskan, kami selalu dalami semua fakta yang berkembang, baik di penyidikan maupun di persidangan. Dan kami pasti akan memanggil pihak-pihak yang menurut kami patut dan pantas untuk didalami dan didengar keterangannya. Saya rasa keterangannya itu sudah bisa menjawab dengan tegas. Jadi Pak Dirdik ini tidak menyampaikan apakah ada upaya-upaya lain pada hilang semua. Bagian daripada konsumsi penyidik dan strategi penyidik. Ada lagi? Silahkan. Ini pertanyaan yang banyak juga tanyakan sama saya. Sama teman-teman media. Pak Dirdik mungkin sudah ada kegambarannya karena masih penyidikan umum ini. Jadi kalau penyidikan khusus sudah ada tersangkanya mungkin kita masih menilai ya. Mana siapa yang harus bertanggung jawab, siapa yang harus kita panggil ya. Tapi sampai saat ini masih penyidikan umum. Baru potensi yang kita dapatkan. Kalau Pak Dirdik ada tambahan, mohon Pak. Jadi terkait dengan siapa-siapa yang akan kita panggil tentu saja tidak bisa kami sampaikan di sini ya. Terkait apalagi terkait dengan pejabatnya ya. Kami masih mengkonstruksi kebijakan-kebijakan di titik mana sih kejahatan itu terjadi penyimpangannya. Jadi masih terlalu jauh saya rasa kalau pertanyaan itu ditujukan ke pejabat singkat menteri. Ada lagi di belakang? Nah ini baru datang ya. Ini pertanyaannya hampir mirip. Jadi justru itu yang saat ini sedang kami telusuri. Ya tapi fakta bahwa ada pelampauan batas kuota. Kenapa bisa sampai terjadi melampauan batas? 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 Kebijakan tingkat levelnya? Atau tingkat bawah. Jadi ini masih kita telusuri masih panjang ini ceritanya. Intinya masih diuraikan, konstruksi hukumnya seperti apa, pertanggung jawabannya sampai di mana itu masih kita urakan. Maka dari itu ini masih penyidikan umum. Jadi nggak bisa kita jelaskan secara detail. Ya karena itu bagian dari strategi juga di penyidikan. Jadi kalau semua disampaikan nanti pada semua nyembunyikan alat bukti dan sebagainya itu ya. Eh habar aja teman-teman. Pada prinsipnya kami menghargai hak. Setiap warga negara. Ya karena pra-pradilan itu hak yang terangkutan. Ya kami harus menghargai dan kami harus menghadapi. Ya terhadap tindakan hukum yang sedang kami lakukan. Dan kami pasti akan bertanggung jawaban juga. Bahwa tindakan hukum kami telah benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya itu pra-pradilan di kejaksaan itu hal yang biasa ya. Jadi nggak usah khawatir ya. Bahkan yang memperapadilkan juga yang tidak ber... Ada kapasitas pra-pradilan juga banyak di kita. Jadi itu hal yang biasa dan kami menghormati siapapun. Dari apa namanya penyempurnaan dari satu proses peradilan. Ya jadi nggak usah khawatir. Kami mempersilahkan dan kami menghormati. Ada lagi? Saya kira cukup ya. Nanti terkait dengan video-video yang tadi kami janjikan. Nanti akan sampaikan kepada rekan-rekan media semua. Sehingga mendapatkan gambaran yang utuh terhadap perkara ini. Sekian dan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Semoga kita dalam keadaan sehat dan bahagia untuk kita semua. Terima kasih. Sudah saya doakan ini nggak? Sehat dan bahagia.